Halo guys, kali ini kita akan membahas salah satu HP Oppo terbaru di kelas 2 jutaan yang sebentar lagi bakal masuk resmi ke Indonesia dalam waktu dekat yakni Oppo A60 yang merupakan HP penerus dari Oppo A58 yang telah diluncurkan ke Indonesia pada bulan Agustus 2023 lalu tentunya sebagai HP penerus dari Oppo A58 Oppo A60 kini membawa banyak peningkatan yang cukup menarik seperti dari segi desain yang terlihat lebih elegan dengan bodi yang sangat tipis telah mendukung pengisian baterai lebih cepat dengan daya 45W dan membawa RAM lebih besar dengan kapasitas 8GB per 256GB serta masih banyak keunggulan menarik lainnya inilah spesifikasi dan harga dari Oppo A60 dari segi tampilan, Oppo A60 membawa desain yang lebih segar dengan desain kamera belakang yang terlihat mirip dengan Oppo Reno10 maupun Reno11 yang berbentuk kapsul dan bodi ponsel ini menggunakan material plastik yang terlihat mengkilap seperti kaca tetapi juga tetap bebas sidik jari Oppo A60 memiliki bodi yang sangat tipis dengan modern frame kotak yang mempunyai ketebalan 7,68mm saja dengan berat sekitar 186 gram pada bagian layar jika Oppo A58 generasi sebelumnya hanya mendukung layar dengan refresh rate 60Hz saja Oppo A60 kini telah mengusung layar di PSLCD dengan ukuran 6,67 inci berkecepatan refresh rate 90Hz yang jauh lebih smooth dibandingkan Oppo A58 dan memiliki touch sampling rate mencapai 240Hz namun sayangnya layar Oppo A60 masih beresolusi HD+, atau 720p saja serta layar tersebut memiliki tingkat kecerahan hingga 950 nit dari segi memori Oppo A60 kini membawa penyimpanan lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya pasalnya jika Oppo A58 generasi sebelumnya hanya membawa RAM hingga 8GB per 128GB saja Oppo A60 kini sudah dibekali RAM besar 8GB per 128GB hingga 8GB per 256GB fs 2.2 yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB dengan triple slot dan ada juga virtual RAM tambahan hingga 8GB Oppo A60 kini membawa pengisian baterai jauh lebih cepat dibandingkan Oppo A58 generasi sebelumnya pasalnya jika Oppo A58 hanya mendukung fast charging berdaya 33W saja Oppo A60 kini telah mendukung pengisian cepat berdaya 45W dengan baterai 5000mAh melalui USB Type-C yang diklaim mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit saja dan baterai tersebut diklaim dapat memutar video playback selama 14,75 jam dan panggilan selama 30 jam dari segi performa Oppo A60 kini telah menggunakan chipset Snapdragon 680 berfabrikasi 6nm dengan kecepatan octa-core 2,4GHz yang menawarkan performa cukup lumayan baik di kelas harganya meski tak sekencang para pesaingnya dari segi kamera Oppo A60 dibekali 2 kamera belakang saja dengan resolusi 50MP lensa utama plus 2MP lensa depth sensor dan kamera tersebut telah dilengkapi LED flash dan mampu merekam video di resolusi 1080p di 30fps sementara selfie-nya 8MP yang juga mampu merekam video selfie di resolusi 1080p di 30fps untuk sistem operasinya Oppo A60 telah menggunakan OS Android 14 terbaru dengan antarmuka color OS 14 untuk dari segi fitur dan kelengkapannya Oppo A60 sudah dilengkapi fitur nfc 360 derajat ada ranting IP54 yang tahan terhadap debu hingga percikan air memiliki dual speaker stereo dengan volume hingga 300% dan mengadopsi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya dan untuk lainnya Oppo A60 masih ada lubang jack audio 3,5mm koneksinya masih 4G dan gyro-nya seperti masih virtual sayangnya belum ada informasi mengenai info harga resminya namun sebagai gambaran harga Oppo A60 di pasar Malaysia dibanderol harga Rp 699 atau sekitar Rp 2,3 jutaan untuk RAM 8GB per 108GB-nya dan kemungkinan untuk harga di Indonesia tidak akan beda jauh dan admin perkirakan Oppo A60 bakal diresmikan ke Indonesia pada bulan Mei 2024 mendatang dan kesimpulan saya dibandingkan Oppo A58 generasi sebelumnya Oppo A60 membawa beberapa peningkatan dan pembaruan cukup menarik seperti RAM lebih besar hingga 8GB per 256GB mendukung fast charging 45W dan menggunakan chipset lebih menarik dari Snapdragon 680 namun agak sayangnya layar Oppo A60 hanya resolusi HD plus saja yang terasa kurang tajam di kelas harganya meskipun telah mendukung refresh rate 90Hz namun meski membawa beberapa peningkatan Oppo A60 bukanlah HP kelas 2 jutaan dengan spek tinggi jika dibandingkan para pesaingnya namun bagi kalian yang suka dengan HP 2 jutaan terbaru yang cukup awet untuk jangka panjang ponsel ini bisa jadi rekomendasi karena banyak yang bilang bahwa HP dari Oppo itu mempunyai kualitas cukup awet itu saja informasi mengenai spesifikasi dan harga dari Oppo A60 bagi kalian yang tertarik untuk membeli ponsel Oppo terbaru atau ingin melihat harga terbarunya bisa juga kalian klik link pada deskripsi atau di bawah ya guys serta admin shopkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh